Perang saudara akan tersaji dalam Laga Persebaya versus Persib Bandung di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya. Sabtu 7 Oktober, duel tersebut akan menjadi pertaruhan bagi kedua tim untuk memperebutkan tahta posisi 4 besar di pekan ke-15 Liga 1 musim 2023-2024. Pasalnya, Persib yang saat ini menempati urutan ke-4 klasemen sementara dengan koleksi 24 poin, akan bersaing dengan Persebaya Surabaya yang kini berada di peringkat ke-6 dengan 22 poin untuk bisa mengkudeta Madura United B. Peringkat kedua, 27 poin, dan Rans Nusantara di peringkat ketiga, 26 poin, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menuturkan, selain persiapan yang telah dilakukan semasa latihan, namun juga timnya datang dengan kepercayaan tinggi. Usai meraih kemenangan besar di laga sebelumnya, oleh karena itu, di pertandingan kontra Persebaya Surabaya, ia ingin para anak asuhnya mampu melanjutkan tren positifnya, dengan meraih 3 poin di markas bajul ijo, besok, kami melihat persiapan kami cukup bagus selama dilatihan, tentunya kami datang untuk bisa melanjutkan kemenangan di setiap pertandingan. Termasuk di pertandingan besok, ujarnya dalam konferensi pers prapertandingan, di kantor Persebaya, Jumat 6 Oktober, menurutnya, dalam. Pertandingan besok, tim lawan memiliki beberapa keuntungan, salah satu karena bermain di rumah sendiri. Bojan Hodak pun mengakui, bahwa Persebaya merupakan tim yang bagus, dan memiliki catatan positif saat bermain di hadapan para pendukungnya. Ini adalah pertandingan papan atas, dan Persebaya memiliki keistimewaan karena mereka bermain di rumah sendiri. Mereka adalah tim yang bagus, dan mencoba bermain dan memiliki kepercayaan diri tinggi saat bermain saat bermain di rumah sendiri. Mereka akan bermain dengan memberikan permainan agresif, dan memberikan tekanan sejak awal bagi para pemain kami, ucapnya.